Jokowi menyoal cangkul impor. Bugati, Presiden minta LKPP dan juga Bapenas untuk memprioritaskan produk usaha kecil dan menengah dalam negeri ini untuk menekan impor dan juga mendorong pengembangan UKM di Indonesia. Ini nanti selanjutnya seperti apa pengadaannya? Harus tetap melalui langkah atau penunjukan langsung atau mekanisme pasar atau IKM binaan saja yang memproduksi nantinya? Kalau retail itu IKM bisa langsung jualan. Tapi kalau pengadaan-pengadaan yang dibutuhkan oleh lembaga pemerintah itu harus lewat lelang LKPP. Kami kan sedang membina si IKM ini harus memproduksi barang sesuai standar nasional Indonesia. Kalau ini semua IKM sayang 3 ribu binaan kami itu sudah bisa, itu speknya harusnya sesuai dengan S&D. Untuk IKM kita untuk memenangkan lelang itu hambatan terbesarnya di mana mereka supaya tidak kalah saing? Jadi kalau untuk masuk LKPP itu kan dia harus ada pernyataan atau rekomendasi dari usernya. Usernya itu sudah kasih tahu dulu ke LKPP, oh si A ini sebagai IKM ini bisa loh barangnya masuk IK catalog. Nah masuklah dia ke situ. Artinya speknya sudah sesuai? Speknya harus sudah sesuai gitu loh. Nah kalau memang benar-benar misalnya, apa namanya, dijadikan prioritas nih, pengadaan canggul prioritas, nah Bapak Nas menyusun lah itu sebagai prioritas. Spek yang sesuai itu artinya speknya ini tidak kalah atau tidak dibawa dengan produk impor. Tapi bukan kata ini Bugati menyatakan bahwa kita memang tidak kalah saing, artinya kita tidak kalah bagus dengan produk-produk impor ini. Nah kalau kualitas itu kita tidak kalah, yang kita kalah harga. Nah sekarang orang kan kalau yang main dagang kan lihat harga Mbak, bukan lihat kualitas dianya. Harga itu yang menjadi cost production yang paling berat itu adalah di bahan bakunya? Bahan baku, bahan baku itu paling banyak. Untuk produksi itu paling banyak bahan baku, itu bisa sampai... Artinya bahan baku kepada IKM nanti harus pakai subsidi? Atau selama ini sudah ada subsidi? Sebenarnya tidak usah subsidi sebenarnya. Sebenarnya bukan berupa subsidi, tapi saya bilang tadi, kalau pasarnya sudah ada, si IKM dapat order, dia dapat PO. Nah PO-nya ini yang bisa dijaminkan ke bank supaya dia dapat duit untuk beli bahan baku. Yang membantu pasarnya ada ini tadi adalah PPI, dan juga kemenperin. LKPP. LKPP. Akhirnya pasar memang sudah, ini sudah ada captive market, jadi mereka tinggal produksi saja menekan biaya produksi misalnya dan itu sudah bisa terjual. Dan harus ditekankan bahwa ini harus produksi dalam negeri, bukan produksi import. Itu harus ada di situ. Jangan sampai mereka ngambil yang setengah jadi yang murah tadi kemudian dijual dengan brand sendiri. Apakah memang itu selama ini yang terjadi di lapangan, Bu? Justru produk-produk kita karena memang, nggak tahu ya, orang Indonesia kan imported minded ya. Nah ini justru teman-teman IKM itu pakai mereknya adalah merek-merek import. Supaya bisa laku banget. Karena sudah tertanam di kepala kita bahwa merek import itu, apalagi untuk alat-alat pertanian, alat-alat keras, baja ini adalah merek import yang lebih. Apakah itu juga kemudian ada masukan dari kemenperin misalnya dari Bugatti untuk kita masukkan saja merek-merek lokal supaya lebih bisa membedakan antara yang import sama yang merek sendiri. Jawa Timur itu, kita mereknya lokal, barong. Yang jago itu merek apa, Bu? Yang ada gambar itu? Yang jago itu adalah karena dari dulu merek itu adalah bagus. Tapi itu inkor atau lokal? Itu sebagian ada yang diproduksi di dalam negeri, Mbak. Dan itu harganya relatif murah? 35 ribu untuk kepala cangkulnya? Ya harus menyesuaikan dengan produk import juga supaya teman-teman IKM ini kan kadang-kadang gini, Udah deh saya lebih baik, saya jalan gitu walaupun saya rugi gitu. Itu yang mereka alat. Dengan pernyataan keras dari Presiden, Bu Bugatti juga Anda tersentil begitu. Apa langkah radikal yang bisa segera dilakukan? Langsung menekan angka impor atau menyetop keran impor sama sekali? Atau seperti apa? Mungkin bertahap ya. Kalau memang kebutuhan itu, pertama yang harus kita perhatikan adalah data. Benar nggak ini 10 juta masih dibutuhkan? 10 juta itu data 2016? Itu data 2016. Ini kan udah berapa tahun nih, Mbak? Bisa jadi turun, bisa jadi naik. Bisa jadi turun, bisa jadi naik. Nah sekarang kan kalau memang benar-benar misalnya itu adalah 10 juta dibutuhkan sampai sekarang, kalau kita lihat data import berapa? Kan nggak sampai 10 juta. Apakah data kemenperin dan kemendak sama? Ya kita usahakan sama datanya. Nah ini kan kita harus pendataan kembali nih. Berapa kebutuhannya? Kemudian kita lihat, produksi dalam negeri bisa berapa nih? Nah kalau memang tidak bisa dipenuhi oleh dalam negeri, ini kan proses harus jalan terus. Ya dibuka keran importnya dengan catatan. Catatan niaga itu benar-benar harus memenuhi kriteria aturan yang kita buat. Nah dalam membenahi ini, ini kan kita bikin kajian nih. Kita bikin kajian sampai berapa tahun nih. Import ini boleh dibuka. Diitung nanti, misalnya 2 tahun. Sampai pertengahan 2021 misalnya. Ya di dalam negeri juga harus kita benahi. Jadi, satu yang namanya pembiayaan buat si IKM seperti yang saya sebutkan tadi melalui PO yang ke bank itu, itu harus diberikan. Dan itu dibawa kemenperin? Itu tidak dibawa kemenperin, itu dibawa kementerian perdagangan. Oh perbankan, oke. Kerjasama dan perbankan. Kemudian yang kedua adalah pemberian fasilitas permesinan kepada si IKM itu harus diberikan. Karena itulah bentuk subsidi. Subsidinya adalah bukan 100% si IKM dikasih bantuan mesin, tetapi si IKM beli sendiri, pemerintah potong 30%. Kalau dia pakai mesin produksi buatan dalam negeri, pemerintah bayar. Terkait mesin itu, apakah memang mutlak untuk dilakukan atau melalui proses produksi dengan mesin itu untuk mencapai spek yang diinginkan? Kalau kita sudah bicara produktivitas, itu satu SDM-nya jago, yang kedua adalah teknologi. Ada ratusan pandai besi, Bu, di Indonesia. Kalau mereka masih mengerjakan dengan teknik-teknik yang konvensional, katakanlah. Apakah itu juga masih tidak mencukupi? Kayaknya kalau semua ini dipenuhi konvensional, nggak bisa. Kita kan punya alih-alih nih, permesinan. Itu bisa kok, di mekanisasi itu bisa. Jadi sudah nggak pakai cangkul yang konvensional lagi, tapi kebutuhan daripada proses yang menggunakan cangkul itu, pakai mesin mekanik. Sulit bagi Indonesia misalnya bicara soal persaingan ekonomi global, jika cangkul saja masih impor. Jadi langkah-langkah itu yang harus dilakukan dan target 2021? Iya, dan Kementerian Presiden Indonesia nggak bisa kerja sendiri ya. Kita harus, pemenuhan bahan baku juga kan ada BUMN yang harus ikutan juga. Kemudian pendanaan ini ada perbankan yang harus ikutan juga. Kemudian tata niaga daripada perdagangannya juga ada Kementerian lain. Terakhir statement dari Anda, Ibu, untuk menjawab pernyataan Presiden tadi. Saya dari Kementerian Perdindusian, kami akan berusaha supaya yang namanya industri IKM ini, IKM ini bisa memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Tentu saja sesuai dengan standar nasional Indonesia. Kalau semuanya udah bisa, menyesuaikan dengan SNI, tutup. Yang namanya import. Kalaupun boleh import, itu mandatori. Harus sesuai dengan SNI. Tapi kami butuh waktu untuk menyiapkan si IKM ini dulu. Nah, kalau saya dikasih misalnya bantuan pendanaan untuk membiayai si IKM supaya produktivitasnya tinggi, itu bisa kita capai. Artinya sumber daya ada dan sumber daya manusianya pun mumpuni untuk kali itu. Baik. Ibu Gati, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Informasi lainnya wansiakan kami hadirkan Nusa Jeddah.